Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Bahkan status Indonesia kini masuk dalam level darurat narkoba. Hal ini tidak kepas dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba, baik yang sudah terungkap maupun yang belum terungkap. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam fokus grup diskusi yang digelar di Hotel Amarosa, Cilandak, Jakarta yang mengangkat tema menanggulangi bahaya narkoba untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia. Maratnya penyelundupan narkoba ke Indonesia dari berbagai negara diakibatkan Indonesia dianggap sebagai pasar yang potensial lantaran jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta jiwa. Kondisi geografis yang sangat luas juga membuat akses penyelundupan narkoba menjadi lebih mudah karena dapat disebar ke berbagai titik. Hal ini diperparah dengan penegakan hukum yang belum efektif, menimbulkan efek jera bagi para pengguna, pengedar maupun produsen. Sementara itu, di retipit narkoba badai skrim Polri Eko Danyanto yang hadir mengatakan perlu upaya bersama dari berbagai pihak termasuk kalangan keluarga untuk mencegah agar persoalan kejahatan narkoba bisa ditekan. Strategi penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan Polri meliputi tiga tahapan yaitu represif, preventif, dan preemptif. Karena narkoba ditetapkan sebagai musuh bersama, di mana penanggulangannya harus melibatkan multi-stakeholder. Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat Makanan BP POM, T.T. Helferi Sihombing, mengatakan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi sebuah fenomena gunung es. Kasus yang telah berhasil diungkap ke publik oleh otoritas sebenarnya masih sangat kecil dibandingkan jumlah yang belum terungkap. Dari Jakarta, Tim Liputan Terigrata TV, Salam Terigrata! Terima kasih.